Ini supermarket-nya tuh teman-teman, gede juga sih. Ini apelnya banyak jenisnya teman-teman. Ambrosia apple, itu ganci. Terus di sini ada lagi, nah ini teman-teman ini ada jual kelapa nih. Tuh, satu kelapa begini, 5 dolar 50. Ubi ini teman-teman, ubi 5 dolar 50 ribu satu kilo teman-teman. Kita lihat perbedaannya. Tuh, ini yang raksasa nih teman-teman. Teman-teman, di Indonesia berapa teman-teman jagung satu ini? Di sini harganya ini ya, 1 dolar setengah teman-teman. 15 ribu rupiah satu begini. Oke teman-teman, kita udah sampai di call supermarket. Oke, ikuti kita ke dalam ya teman-teman. Yuk kita ambil troli satu ya. Kita ambil wipe-nya dulu ya. Iya, kita lap dulu ya. Wipe pegangin ya. Oke, kita lap dulu. Supaya hygiene. Ini sanitizing station teman-teman yang sebelah sini. Sanitizing station buat kita ngelap. Supaya trolinya hygiene. Itu jual bunga di depan sini. Ini ada bunga mawar. Dapat duit nih bunga mawarnya bagus sekali. Oh, 15 dolar. 15 dolar bunga mawar. Tuh, ini macam-macam bunga di sini. Ini yang 25 dolar. Bagus ya teman-teman ya. Yang di depan sini khusus jual alkohol nih teman-teman. Tapi aku gak minum alkohol. Kita sekeluarga gak suka minum alkohol. Hah, cauliflower-nya. 2 dolar. Letas 2 dolar setengah. Brokoli 3 dolar per kilo. Oke, kita lihat-lihat dulu ya teman-teman ya. Kita mau belanja hari ini. Actually, kita mau belanja buat kebutuhan 1 minggu. Ini ada jual raspberry. 4 dolar setengah. Blueberries. Blueberries kita gak terlalu doyan. Strawberry-nya 5 dolar. 350 gram. Tuh, teman-teman. Oke, kita beli ini ya. Carrot ya. 1 kilogramnya 1 dolar. Nah, ini murah sekali nih. Oke. Mami udah ambil 1 ya. Tomatnya hampir 5 dolar per kilonya. Tapi seger-seger ya tomatnya teman-teman. Bagus sekali tomatnya. Ini supermarket-nya tuh teman-teman. Gede juga sih. Oke, teman-teman. Kita ada di bakery section. Wah, yang ini 9 dolar 60. Hampir 10 dolar. Tapi ini mereknya Cat Burie. Makanya dia agak mahal ya. Karena mereknya Cat Burie. Cat Burie juga ada. Iya nih, mini Rolls. 12 dolar. Iya, ini pisangnya. Ini pisangnya lebih mahal. Iya, lebih murah Aldi. Ini 4 dolar setengah. Di Aldi cuma 4 dolar. Terus lebih, Aldi punya lebih bagus. Ambil dikit aja deh. Ini cabbage-nya. 2 dolar 90. Ini. Satunya. Cabbage itu bahasa Indonesia kubis kan? Iya kan? Iya, ini sayur kubis teman-teman. Mau beli sayur, Mi? Nanti mau masak sayur deh. Gimana kalau kita beli ini? Oke nggak? Ya? Ini choice sim. 2 dolar setengah. 2 dolar setengah, satu ikat. Mami udah ambil satu ikat ya? Oke, kita udah beli itu satu ikat. Mau? Ini sih segar banget. Iya, harganya sama sih 2 dolar setengah. Boleh itu? Ini satu. Iya, ini satu. Yang itu satu. Oke. Aku mau beli jeruk, Mi. Orangnya lagi nyusun jeruk setelah dia selesai. Setelah dia selesai nyusun jeruk. Kita beli jeruk ya. Ini mau beli daun bawang nggak, Mi? Spring onion. 2 dolar 80. Satu ikat ya. Kayaknya oke sih. Not bad, Mami. Hah? Ya? Beli satu ya. Iya. Ini oke nih ya. Kalau mau yang kecil-kecil. Bagus nggak? Oke ya? Oke. Oke, kita beli ini juga. Beli sebongkus ya. Ini harganya 2 dolar 70. Lettuce. Baby lettuce. Coba lihat anggurnya. Harganya sekarang berapa. Tuh, anggur lagi mahal banget ya, Mi? Iya. Kayaknya tuh udah mau 17 dolar per kilo. Mahal. Nggak mau dulu. Cherry apa sih apa? Cherry 7 dolar setengah. Ini premium-nya yang aku lagi kemarin ini. Iya. Yang premium kemarin. Itu yang ini yang enak tuh yang premium. Yang premium ya. Tapi premium itu ada di Audi, ada di Bullies. Tapi Kohl's yang pengen enak. Ini raspberry-nya 4 dolar setengah, Mi. Nggak mau dulu deh, Mi. Nggak tahu udah yang masuk. Iya. Nggak usah deh. Itu orang yang nyusun jeruknya udah selesai. Kita balik ke sana yuk. Kita beli jeruk. Yaudah kita beli satu, Mi. Ini 2 dolar 90 per kilo. Kayaknya di sana 2 dolar setengah. Tapi ya nggak apalah. Tapi ini gede. Nanti nanti dipotongin. Taruh di kulkas. 10 dolar. 10 dolar. 5-6 kilo abangnya. Iya. Tapi cukup. Iya ini aja. Ini bagus banget. Oke. Ambil satu. Ini buah naganya satunya 5 dolar 50. Masuk mahal ya teman-teman ya. Tuh ada jual serikaya. Serikaya. Bahasa Inggrisnya custard apple. Satu kilonya. Wih hampir 10 dolar. Ya. Ini hampir 12 dolar. Tuh. Ini udah hampir 12 dolar teman-teman. Satu bijinya. 12 dolar itu. Kalau di rupiah ini tuh 120 ribu ya. 120 ribu teman-teman. Satu buah semangka itu. Oke. Kita beli. Imperial Mandarin. Ini. Imperial Mandarin. Per kilonya 2 dolar 90. Trik. 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 Yang ini bisa dibuka dari jangka. Oh iya. Oke. Gimana triknya. Gitu. Terus. Gitu. Cara buka yang gampang ya. That's good Mami. Biasanya susah banget buka begituan. Nempel banget. Oke. Kita pilih ya. Mami juga pilih deh. Ini gak bisa pilih. Kenapa? Saya gak bisa pilih. Segar banget ini teman-teman. Soalnya tadi kan orangnya baru keluarin. Masih dingin sekali nih. Berapa Mami? Satu kilo. Satu kilo. Iya. That's good. Ini apelnya banyak jenisnya teman-teman. Ambrosia apple. Itu gunsy. Terus disini ada lagi modi apple. Eve apple. Jazz apple. Lihat. Royal gala. Bravo. Yang ini granny smith apple. Ada pink lady. Banyak sekali jenis apelnya. Yang ini. Ini royal gala apple. Pink lady. Mami pilih satu deh. Jadi bisa makan apa aja. Apa-apa. Mau yang begini apa ya? Mami lebih dari yang mana? Yang ini oke sih nih kalau mau. Ini. Itu harganya berapa? 4 dolar. Oh 5 dolar sebungkus ya. Ini banyak sekali pilihannya teman-teman. Lihat. Ini semua salad bags. Ini semua udah di bag semua. Udah dicuci bersih. Tinggal makan ini. Boyang butter. Iya boleh. Butter leaf ya. Iya boleh. Ini ready to eat. Iya oke butter aja deh. Nanti nanti kita campurin carrot sendiri. Iya kita udah beli carrot nanti. Oh ini bersih. Bersih. Ini ready to eat ya Mi. Udah di wash kan. Udah dicuci. Iya liat ini banyak sekali pilihannya. Di sini lebih murah gak dibanding Aldi tadi? Ini red onion. Ini per kira-kira 2 dolar. Sini per kira-kira 3 dolar. Oke. Tapi ini gede-gede. Tapi ini gede-gede. Iya ini lebih bagus sih. Oh yaudah kalau mau. Gak tahu. Jadi mau yang mana. Yaudah beli satu deh nih. Nanti di blender aja ya. Yang ini family veggie. Satu pack. 6 dolar. 75. Ini udah pada dipotongin tuh. Pumpkinnya. Ini papaya. Nah ini teman-teman. Ini ada jual kelapa nih. Tuh. Satu kelapa begini. 5 dolar 50. Berarti 55.000 rupiah nih teman-teman. Kalau di Indonesia berapa kelapa satu biji ya Mi? Nah aku gak inget loh di Indonesia berapa ya satu. Teman-teman tolong komen ya. Berapa satu buah kelapa di Indonesia kayak begini? Kayaknya gak inget deh aku gak inget. Ini 55.000 rupiah di Australia mahal sekali ya Mi? Oke teman-teman kita beli ini aja ya. Ini yang sudah ini. Yang sudah di apa namanya Mi? Udah di blender ini. Ya udah blend. Cold blended paste. Value pack. Ya ini. Ini harganya yang ini kan. Yang 5 dolar. 5 dolar. Oke kita beli ini. Ini Inoki mahal sekali. Ini Inoki nya berapa? 7 dolar. Kalau Inoki harus beli di kayak kamramata gitu murah. Sini mahal. Ubi ini teman-teman. Ubi 5 dolar. 50.000 satu kilo teman-teman. Oke. Ini yang paste. Iya. Di. Ini yang paste ya. Oke. Iya. Blended. Ini sebutnya paste juga sih. Cold blended paste. Cuma ini merek Kohl's ya. Biasanya merek Kohl's itu kan jauh lebih murah. Ini bilangnya Australian garlic lu liat. Ini pake Australian garlic lu. Nggak tau ya. Di sini teman-teman ya. Di Australia ini nggak ada bawang merah teman-teman. Australian. Australian juga ya. Sama-sama Australia ya. Jadi kalau teman-teman pengusaha bawang merah. Silahkan import ke Australia. Australia nggak ada bawang merah teman-teman. Padahal kita sering banget pengen masak pake bawang merah. Tapi nggak ada teman-teman. Gila ya teman-teman. Ini terong gede begini teman-teman. Hah. Ini hampir 10 dolar per kilonya teman-teman. Lihat. Nah ini yang normal nih. Yang kita sering lihat di Indonesia kan begini nih teman-teman. Ukurannya yang di Indonesia. Nah ini yang raksasanya. Coba kita lihat perbedaannya ya teman-teman. Tuh perbedaannya. Banyak kan? Nah ini lebih gede lagi. Lihat. Lihat perbedaannya. Perbedaannya banyak banget. Kalau di sini ya. Kita lihat perbedaannya. Tuh. Ini yang raksasa nih teman-teman. Yang ini yang normal. Harganya sama. Hampir 10 dolar. Hampir 10 dolar. Apalagi nih kita perlunya nih. Labusium tuh ada labusium. Labusium ya. Coba lihat harganya dulu. Labusium 5 dolar 50 sen per kilo. Mau Dedy masakin labusium besok? Nah ini green beans ya. Yang ini sudah di trim teman-teman. Nah ini sudah dibersihin. Per kilonya 15 dolar. 60 sen per kilonya. Yang ini berapa nih? 5 dolar 50 per kilonya. Ini. Jagung. Each 150. Nah ini teman-teman jagung teman-teman. Di Indonesia berapa teman-teman jagung? Satu ini. Di sini harganya. Ini ya. 1 dolar setengah teman-teman. 15 ribu rupiah. Satu begini. Kita beli ini satu yuk nih. Ini 8 dolar satu bagnya. Per kilonya. 4 dolar. Drumstick semua. Nanti mau tim obat ayam. Nah yang ini sudah dipotong-potongin nih teman-teman. Tapi karena sudah dipotongin. Harganya lebih mahal sedikit ya. Price per kilogram. 1 kilogramnya ini 16 dolar. Jadinya mahal ya. Oke. Iya. Kita ambil satu yang gede ini. Yang ini. Apa? Coba. Yang ini harganya per kilonya 17 dolar. Boleh ambil satu. Iya. Nah kalau drumsticknya. Berapa? Drumsticknya harga per kilonya 6 dolar setengah. Ini totalnya ini 10 dolar. Oke. Kita beli daging sasi ya teman-teman ya. Oke. Kita beli ini ya teman-teman ya. Ini gravy beef. 15 dolar ini. Kamu tadi beli di Aldi. Iya. Tapi gak apa-apa ini oke sih. Ini cuma 800 gram. Iya gak sampai sekilo sih. Biasanya perlu 20 dolar. Oh per kilonya 18 dolar 75 sen. Yaudah kita beli dua nanti. Jadi bikin soto aja ya Mi. Ini. Ini ada itunya. Dalamnya ada kayak itu. Coba deh ya. Iya. 12 dolar. Dua biji 12 dolar kan. Iya. Iya oke sih lagi spesial. Ini daging kangguru teman-teman. Tuh liat harganya. 25 dolar per kilogram. Kalau daging kangguru itu merah banget. Nih kayak begini merah banget. Ini yang beef ya. Ngah 13. Beef eater. Barbecue sausages. Ngah 13. Tangah 13. Boleh lah ya. Oke. Itu harganya berapa Stumi? Harganya berapa ini? Ini 12. Oh oke. Harganya 12 dolar itu ya. Oke ini teman-teman. Ini harganya 12 dolar. Nah yang di belakangku itu bagian seafood teman-teman. Kita beli seafood dikit ya. Iya ini ready to eat teman-teman. 80-an dolar. 80-an dolar per kilo. Kalau di Uli situ sekarang lagi 70-an. 80. Hampir 87 dolar per kilogramnya. Salmon. Ikan salmon teman-teman. Sirimi sistik ya. Oh ini semua ini banyak nih. Muscle nih kerang. Kerang semua nih. Ini kerang. Sebelah situ kerang. Sebelah sini salmon. Ikan salmon. Ini kita di rumah. Kita di rumah masih ada. Nggak usah dulu deh. Kalau yang tadi itu Australia. Yang ini New Zealand. Yang New Zealand punya lebih murah. Oh tapi enggak loh Mi. Per kilonya 95 dolar Mami. Per kilonya. Yang ini ada manuka-nya nih teman-teman. Ternyata yang New Zealand lebih mahal teman-teman. Nah teman-teman. Bagian sini ini yang halal semua teman-teman. Tuh ini semua yang halal. Ayam. Ini leher ayam. Terus daging ayam semua sih sini ya. Ini section sini keju semua teman-teman. Ini semua banyak sekali ya jenis-jenis keju-nya. Kalau anak-anak doyan kali ya Mi makan cheese ya. Jadi sih nggak terlalu doyan lah. Bisa makan sih tapi nggak terlalu sampai gimana gitu. Ini ayam yang udah dimasak nih teman-teman. Harganya 12 dolar. Yang free range 13 dolar. Ada subscriber yang nanyain telur bebek. Ya tapi di supermarket yang begini. Nggak jual telur bebek teman-teman. Yang telur bebek itu biasanya harus beli di Asian Grocery Shop. Ya di sini benar-benar kuskun. Untuk telur ayam aja. Ini harga-harganya teman-teman. Kalau ada yang mau tau ya. Ada subscriber yang nanya harganya telur di Australia berapa. Tuh ini harganya tinggal dikaliin 10 ribu aja. Supaya dijadiin rupiah ya. Ini bagian seafood teman-teman. Jual ikan semua di sini. Udang. Oh itu satu bijinya 1 dolar 20. Skelem. Udangnya 39 dolar per kilo. Ini ikan. Ikan namanya apa? Kholz basah. Hampir 20 dolar. 29 dolar per kilogram. Nggak mau dulu deh ya. Ini yang Tasmanian salmon. Salmonnya Tasmania. 38 dolar per kilo. Oke teman-teman kita ambil ini satu ya. Mau yang mana nih? Itu jumbo. Ini yang ukuran yang pendek-pendek. Nggak apa-apa lah. Anak-anak doyan sih. Oke teman-teman kita mau beli keju ya. Brian doyan banget makan keju. Si Koko doyan keju yang mana sih ini? Biasanya kita beli di... Kita beli yang kraft. Iya. Boleh lah cobain yang lain ya. Siapa tau dia doyan juga. Oke kita ambil yang ini satu teman-teman. Ini isi 36 lembar. 12 dolar. Yang bagian depan sini separuh harga semua nih teman-teman. Sekarang Kholz juga jual ini. Big pack value teman-teman. Yang gede-gede bagi ini kayak Costco gitu. Di Costco kan semua barangnya gede-gede ya. Terus bulk itu kalau beli harus like satu box begini. Isinya banyak gitu. Sekarang mulai kayak Costco. Tapi cuman deretan sini aja ya. Nggak banyak sekali gitu. Ini ada jual kartu Father's Day. Tanggal 3 September hari Minggu. Ini tim timnya separuh harga semua teman-teman. Separuh harga 2 dolar 25. Ini ya mini Oreo-nya lagi 30%. Ini separuh harga. Kita beli yang separuh harga ya. Mami mau rasa apa nih? Terserah. Anak-anak si doyan ini. Ini dark chocolate mud cake ini. Terus yang ini Hassel nut. Oke. Yang ini yang original. Ini original ya. Oke kita ambil satu-satu semua. 1 dolar 25. Ini bagian teh semua nih teman-teman. Bagian teh semua ini banyak yang lagi discount. 30% tuh. Ya semuanya. Yang atas ini discount semua. Nah ini banyak sekali teman-teman. Chai ya. Chai tea. Banyak sekali beda-beda rasanya. Ini ada yang vegan. Yang hijau ini yang vegan. Harganya 7 dolaran teman-teman. Ini yang vanilla. Honey and ginger. Yang ini sugar free. Ini spice. Ada yang spice juga tuh. Gak tau enak gak yang spice ya. Nah yang disini teman-teman. Ini bermacam-macam kopi nih. Ada jual Starbucks juga. Ini semua. Ini semua Starbucks nih. Terus disini. Merk-merk yang lainnya masih banyak nih. Ini Mokona. Mescafe. Banyak sekali teman-teman. Ini separuh harga tuh. Ini separuh harga merk apa nih? Vitoria. Ini lagi separuh harga nih teman-teman. Mumpung lagi separuh harga ya. Ini cuma 3 dolar. Harusnya 6 dolar. Jadi kalau dia lagi separuh harga ini boleh beli. Colgate juga separuh harga. Banyak yang separuh harga disini. Kita ambil 2 deh ya. Mumpung separuh harga. Oh Mami udah yang original. Tapi anak-anak diorang suka coba. Ya kita coba yang lain juga. Outback barbecue boleh. Semuanya sama ya. Lagi di sekitar 30% ya. Yaudah kita ambil itu. Nah di sebelah sini bagian coklat semua teman-teman. Tuh ini semua. Bermacam-macam coklat. Ini Cat Beauty di sebelah sini. Ada jual Kit Kat. Ini Cat Beauty. Cat Beauty juga lagi discount 30%. Ini gila Coles bikin kayak gini. Oh Coles juga ada bikin ya. Jadi ke LD aja. Oke. 2 dolar setengah. Nah yang ini lagi separuh harga Mie. Mami pilih deh Mie. Mau yang mana. Lagi separuh harga ini. 3 dolar satunya. Harusnya 6 dolar. Yang kau beli apa ya. Kemarin aku lupa. Ini ada honey baked ham. Ini plum. Mau yang mana. Ini lemon. Boleh kita beli ini yuk. Ini. Ambil ini ya Mie. Ambil ini satu. Terus yang sebelah sono lime. Ini yang lime nih di dalam. Yang enak ya. Oke itu gak mau. Ini sedar. Apa ini aja. Yang rasa honey. Oke ini satu. Ini juga lagi separuh harga tuh Lindor nya. Harusnya 24 dolar. Jadinya 12 dolar. Ini tempoh hari aku lihat di Indonesia mahal banget loh. Ini bagian minuman soft drink teman-teman. Semua sini soft drink. Tuh ada Sprite solo. Sebelah sono Coca-Cola di sebelah situ. Soda watanya aku bisa ketemu. Oh ini sparkling mineral water ya. Soda watanya aku ketemu. Wih banyak beneran. Ini banyak yang beli nih pas sini. Sampai di stok begitu banyak. Terus juga gak terlalu mahal ya. Satu dolar sepuluh sen. Ini yang zero sugar. Oke. Natural flavor. Oh Sprite ya. Iya. Zero sugar natural. Tapi lagi discount. Iya. Itu yang 1,25 liter ya kecil. Oh 40%. Tapi lihat per liternya. Iya. 1,68. Iya. Biarpun dia discount 40%. Ini gak discount yang gede. Tetap lebih murah. Lebih murah. Oh ini rasa baru ya. Pepsi. Ada keluarin rasa baru. Ini rasa apa sih ini? Pepsi. Ini alcohol oil cola. Ini creaming soda cola. Creaming soda cola. Yang ini vanilla cola. Mau coba gak nih? Aku sih lebih tertarik yang creaming soda. Kalau vanilla cola aku gak bayar. Oke. Boleh ambil satu yuk kita cobain rasanya yuk. Tapi musuh beli 2 baru di sekarang. Beli ini 1, itu 1. Ini 1, ini 1. 1, 1, 1. Oke. Ini lagi gak discount ini 6 dollar. Kalau lagi half price kita beli. Dan ini aku doyan teman-teman. Ini enak sekali. Ini lihat ini ada sweet potato, apple, yellow carrot, spinach, samak hair. V8. Ini sayur-sayuran nih. Ini bagian pasta semua nih. Kalau mau masak pasta disini. Semua bermacam-macam disini. Ini pasta sosnya juga bermacam-macam disini. Sepanjang disini. Semua buat pasta teman-teman. Ini section ini barang-barang Asian food ya. Tuh, itu ada ABC. 2 dollar 70. Tapi gak ada beli bis. Gak ada beli bis ya. Nah, kita perlu nih orang yang import beli bis. Masukin ke Coles ya. Masukin ke supermarket di Australia. Kita doyan sama sambal beli bis. Tapi cuman adanya di toko grocery Indonesia ya. Ini kelapa. Oh, masih cukup deh. Gak usah deh. Anak-anak juga doyan nih. Kita ambil yang ini aja deh. Yang black. Kyusu black. Ya, ini ya. Harganya 7 dollar 80. Ini toboki boleh dicoba nih. Tau. Hah? Yopoki. Pahal tapi ya nih. Bapaknya toboki loh. Iya, 3 dollar 80. Mau coba boleh. Kalau mau beli satu. Ramen sama apa? Oh, ramen toboki. Dicampur. Rapoki. Rapoki itu ramen ditambah toboki. Sama dengan rapoki. Hah, ya. Ini juga kantong ini semuanya lagi spesial nih. Any two, 6 dollars. Yaudah, kita pilih satu ya. Pilih ya. Boleh, boleh, boleh. Butter chicken? Boleh, boleh. Butter chicken ya. Mami doyan butter chicken. Oke, ambil. Terus, mau pineapple sweet and sour gak? Boleh. Terus ada, ini ada sweet and sour. Yang itu ada pineapple-nya. Ada rasa pineapple-nya. Beef and black bean. Terus ada apa lagi? Ini ada teriyaki. Soy and garlic. Ini rasa sate nih nih. Sate chicken. Yang itu Chinese barbecue. Ada apa lagi ya? Oke, satu lagi. Kita cobain pineapple sweet and sour. Oke, kita udah pernah ya. Kita beli lagi ya. Indomie-nya 1 dolar, satu bungkusnya. 1 dolar, 10 ribu teman-teman. Satu bungkusnya. Mie goreng hot and spicy. Nindo mie gorengnya, Mie. Ini yang isi 5 bungkus punya. Harganya lagi spesial tuh. 3 dolar semen 5. Apa ini rasa apa? Mie goreng brown rice. Berapa duit ini nih? Berapa duit Mie? Oh, yang ini gluten free. Gluten free 2 dolar 30. Healthy food ya. Ini teman-teman yang sweet chili. Aku doyan banget. Enak sekali ini. Oke, kita ambil yuk. Ambil dua ya. Soalnya dirumah masih ada sih. Ini bagian frozen food, teman-teman. Yang bekuk-bekuk semua ada di sini. Banyak sekali pilihannya. Nah, ini dia. Semua. Ada nugget. Ada. Oh, ini bagian sini semua ini ya, Mie. Nugget. Ini dumpling semua di sini. Ini sayur-sayuran frozen. Tapi kita masih banyak ya, Mie. Bukan usah dulu ya. Nah, ini daging bebek nih. 15 dolar. Per kilonya 7 dolar 14 sen. Ini lagi diskon 40 persen nih. Satu ekor bebek 15 dolar. 150 ribu, teman-teman. Satu ekor bebek di Australia. Oke, kita lanjut shopping sebentar lagi. Jadi, abis itu kita pulangin ya. Tapi Mie. Tapi Mie nggak jadi beli yang ini. Tadi nggak jadi. Iya. Yang di chemist warehouse tadi kan 10 dolar ini. Setelah discount separuh harga. Di sini 13. Chemist warehouse lebih murah. Mereka semua di-discounin di sini. Lihat semua. Turun ini separuh harga semua nih tuh. Ya, Mie. Ini juga lagi diskaunin separuh harga juga nih. Daily immune support high strength. Ya, jadi sudah kayak di chemist warehouse ya. Semuanya ditempelin separuh harga. 40 persen diska. Bagus deh. Mereka bersaing. Jadi, harganya lebih turun ya. Nah, di sebelah sini semua buat makanan kucing sama makanan anjing teman-teman. Tuh, sepanjang ini semua. Oke, kita keluar ya. Let's go. Kita pakai self-checkout teman-teman. Jadi, kita sendiri yang scan ya. Watermelon. Berapa di itu? Lagi ditimbang ya. Iya, 12 dolar 61 buah semangka. Sudah mau selesai ya. Sedikit lagi. Oke, sudah mau selesai. Nah, kita dapat ini teman-teman. Dapat 6. Dapat 6 pack. Ini ya. Oke, kita sudah selesai belanjanya teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.